Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Jutaan orang percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi hanyalah peralihan ke alam lain. Banyak orang berpikir bahwa para leluhur yang telah meninggal pindah dari dunia ini ke alam yang tidak kelihatan, yaitu dari dunia manusia ke alam roh. Banyak di antara kita yakin bahwa para leluhur ini, atau roh mereka, akan menjaga keselamatan dan kemakmuran keluarganya di bumi. Kepercayaan akan roh leluhur telah mengakar dengan kuat. Banyak yang menganggap bahwa roh leluhur adalah teman yang kuat, sanggup mendatangkan panen yang baik, menjaga kesejahteraan, dan bahkan memberikan perlindungan. Dalam kitab Primbon Jawa sendiri, disebutkan bahwa roh leluhur pulang ke rumah setiap malam Jumat untuk minta didoakan. Namun agar lebih jelas, sebenarnya leluhur kita yang sudah meninggal, rohnya tidak bisa pulang ke dunia. Mereka sudah berada di alam roh untuk menunggu proses selanjutnya. Yang bisa datang kepada kita, atau keluarga lain yang masih hidup, adalah salah satu korin dari leluhur yang sudah meninggal, atau sering kita sebut dengan sedulur papat. Sejatinya korin dari orang yang sudah meninggal, akan lahir kembali untuk mendampingi manusia lain. Namun ada beberapa dari korin ini yang masih memiliki misi tertentu, sehingga masih belum mau untuk terlahir kembali. Korin atau sedulur papat yang sering disebut sebagai roh leluhur tadi, memang masih bisa untuk datang dan berkunjung ke rumah di mana menjadi tempat tinggal semasa hidupnya. Lalu bagaimana tanda-tanda jika roh leluhur tersebut sudah hadir di dekat kita, dan bagaimana caranya agar roh leluhur tersebut mau mendampingi kita untuk kebaikan. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang pertama adalah, mimpi. Mimpi adalah jalan utama untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Saat kita tertidur, roh kita bebas berjalan dan berkeliaran bahkan bisa saling terhubung dengan roh yang lain. Di saat kita berada dalam fase ini, roh leluhur akan mudah dalam menjalin komunikasi dengan roh kita, sehingga yang akan kita ingat setelah bangun adalah mimpi bertemu dengan leluhur yang sudah tiada. Apabila dilihat dengan mata batin, kejadian ini akan nampak seperti pada film ketika ada arwah berdiri di tepi ranjang, dan mengajak komunikasi kita yang sedang terlelap. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang kedua adalah, adanya insting atau firasat yang tajam. Jangan pernah abaikan insting dan firasat Anda, karena itu adalah cara kita terhubung dengan alam semesta, seringkali alam semesta sudah memberitahu mengenai apa yang akan terjadi kepada kita, namun seringkali itu juga kita tidak peka. Begitu halnya ketika tiba-tiba Anda memperoleh suatu firasat atau insting yang kuat, bisa jadi itu adalah tanda dari roh leluhur kepada alam bawah sadar Anda, agar Anda terhindar dari suatu bahaya misalnya. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang ketiga adalah, munculnya wangi-wangian tertentu. Wangi yang umumnya tercium adalah wangi bunga, hal ini tentunya berbeda dengan bau makhluk halus yang negatif, yang sering berbau amis anjir, busuk, gosong, dan lain-lain. Wangi dari parfum, minyak rambut, rokok, ataupun wangi-wangian yang identik dengan leluhur semasa hidup, juga kerap kali menjadi pertanda, bahwa mereka sudah hadir di dekat Anda. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang keempat adalah, melalui angka-angka tertentu. Pasti sebagian besar dari Anda pernah atau bahkan sering mengalami melihat angka tertentu, dan kejadiannya berulang-ulang. Semisal, ketika kesekian kalinya Anda melihat jam atau layar HP Anda, yang muncul adalah angka-angka yang sama, sebagai contoh dalam sehari itu Anda kerap sekali melihat angka 7. Seringkali Anda akan berpikir hal itu adalah kebetulan saja, namun bagi orang yang peka, bisa jadi itu merupakan tanda dari leluhur yang hadir di dekat Anda, mereka mencoba memberitahukan sesuatu. Angka tersebut bisa berkaitan dengan hari ulang tahun mereka, hari kematian mereka, ataupun tanggal dan waktu lainnya yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka di masa lalu. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang kelima adalah, adanya benda yang bergerak atau hilang. Mungkin terdengar tidak masuk di akal, namun roh punya cara misterius untuk menunjukkan keberadaan mereka, semisal karena sibuk, kita lupa akan leluhur kita, lupa untuk mendoakan, biasanya roh leluhur akan mengingatkan melalui benda-benda di rumah. Hal tersebut bisa diperlihatkan secara langsung di depan mata atau terjadi secara diam-diam di belakang kita, sebagai contoh foto leluhur yang goyang dengan sendirinya, HP atau remote TV yang tiba-tiba hilang. Tanda roh leluhur sudah hadir di dekat kita yang ke-6, adalah mendengar suara-suara aneh. Suara di sini adalah suara khas dari aktivitas atau kebiasaan dari leluhur kita yang sudah meninggal, misalnya suaranya ketika berdehem, batuk, bersiul, bahkan memanggil nama kita. Namun ketika kita cari dari mana asal-muasal suara-suara tersebut, tidak akan dapat diketahui, kecuali dengan mata batin atau indera ke-6. Tanda roh leluhur sudah hadir dan berada di dekat kita yang ke-7 adalah, perasaan merinding secara tiba-tiba. Ketika roh leluhur berada di dekat kita, maka otomatis energinya akan bergesekkan dengan energi kita. Tubuh kita memiliki perlindungan otomatis jika ada energi lain yang hadir, yang ketika aktif akan memberikan sensasi merinding pada sekujur tubuh. Tanda yang terakhir ketika roh leluhur hadir di dekat kita adalah, munculnya hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan di sini khususnya adalah kupu-kupu dan burung liar, kedua hewan tersebut dipercaya sebagai tumpangan dari roh leluhur kita yang datang dan masuk ke dalam rumah. Mungkin hari ini Anda baru saja melihat kupu-kupu bersayap lebar dan berwarna coklat di dalam rumah. Bisa jadi Anda barusan kedatangan roh leluhur. Itulah 8 tanda-tanda jika roh leluhur sudah hadir dan berada di dekat kita. Lalu bagaimana caranya agar roh leluhur tersebut mau mendampingi dan membimbing kita pada kebaikan. Cara yang pertama agar didampingi leluhur kita adalah, rajin mendoakannya. Saat kita mengingat dan mendoakan leluhur, maka frekuensi antara leluhur dan kita akan sama, sehingga meskipun leluhur sudah meninggal, namun mereka akan bisa menjaga dan mengayomi kita. Selain mendoakannya, akan lebih baik lagi jika kita juga menyempatkan pada waktu-waktu tertentu untuk berziarah ke makamnya, rawat dan perbaiki jika ada kerusakan-kerusakan. Cara yang kedua agar didampingi leluhur adalah, memberikan sesajen pada waktu-waktu tertentu. Hal ini akan sering dijumpai di dalam kehidupan masyarakat yang masih sangat kental dengan ajaran-ajaran spiritual dari leluhurnya, yaitu pemberian sesajen kepada mereka yang sudah meninggal. Sesajen tidak berarti menyembah kepada leluhur kita, namun adalah bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka, tanpa mereka juga tidak akan ada kita. Dengan memberikan sesajen, juga menjadi simbol bahwa masih ada keterkaitan antara kita dengan leluhur kita, masih ada sambung dalam istilah jawanya. Demikianlah tanda-tanda roh leluhur hadir dan cara agar didampingi leluhur demi kebaikan kita. Jangan lupa tulis komentar jika Anda memiliki pengalaman terkait dengan hal ini. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita bersama. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin.